Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan kita mereview hasil pertandingan di ajang Nathan Slick yang dimainkan dini hari, di mana juara bertahan dan juara dunia 2018. Perancis di hadapan publik mereka, di Stade Frank. Mereka tumbang dari tamunya. Tim dinamit Denmark. Denmark menghancurkan Perancis dengan dua gol dari pemain pengganti mereka. Pemain yang bermain di Liga Turki bersama dengan Trapsomsburg, Andreas Cornelius. Ketinggalan lebih dulu Denmark lewat gol Karim Benzema. Top skor yang bermain di Liga Spanyol bersama dengan Real Madrid. Ini top skor di UCL dengan 15 gol. Dan dia mampu membawa Madrid menjadi juara untuk ke-14 kali di ajang UCL. Dan dia kembali mengisi pos di lini depan tim nasional Perancis. Benzema bermain luar biasa. Apalagi gol dia di babak kedua, tepatnya di menit 51. Sangat bagus. Melewati tiga pemain dengan aksi individu yang mengesankan untuk menaklukkan penjaga gawang Denmark, Kasper Schmeichel. Keunggulan ini terasa akan membuat mereka dengan mudah untuk bisa mengatasi tamunya, Denmark. Namun Denmark memberikan perlawanan yang luar biasa. Ini juga mengembarkan bahwa penampilan Kasper Schmeichel oke di belakang. Kasper Hulman, pelatih dari Denmark, memainkan dengan pola 3-4-2-1 dengan meninggalkan seorang Kasper Dolberg di depan. Tapi ditopang oleh Olsen dan Christian Eriksen berdiri di belakang Dolberg. Ini sangat bagus. Ada empat gelandang yang mobile. Bekerja sangat baik. Mahle termasuk di sana. Ada Hoiberg juga tampil bagus. Thomas Delaney. Terutama yang saya lihat dari keberhasilan Denmark ini adalah bagaimana barisan belakang mereka sangat disiplin. Bukan saja menjaga orang tapi menjaga daerahnya dengan begitu baik. Ini yang menyulitkan bagi pemain-pemain Perancis. Terutama Perancis itu turun dengan kekuatan Mbappe di depan, Benzema dan Antoine Griezmann. Ini tiga predator yang luar biasa. Yang sulit dihentikan. Tetapi masih bisa diatasi oleh pemain-pemain Denmark. Karena kalau melihat dari nama-nama sebenarnya hanya Vestergaard yang kita tahu berada di sana. Yang terbilang kuat yang bermain di Liga Primera Inggris. Kemudian Nielsen, Anderson itu nama-nama yang seperti asing terdengar. Karena tidak ada Christiansen di sana. Namun di starting line up, di line up pertama ini, Kasper Hulman begitu percaya dengan Nielsen dan Anderson untuk bisa mendampingi Vestergaard. Dan ternyata mereka bermain luar biasa. Membuat Benzema termasuk, Mbappe dan Antoine Griezmann kewalahan. Artinya frustrasi untuk bisa menembus pertahanan dari Denmark. Ada enam tembakan yang mengarah ke gawang on target. Dari 19 percobaan tembakan. Tapi semua menjadi sia-sia bagi Perancis. Walaupun mereka menguasai permainan dengan 60 persen berbanding dengan 40 persen dari Denmark. Tapi Denmark bermain dengan sangat bagus. Walah hanya delapan kali menembak. Tapi ada lima on target. Namun dua bisa menghasilkan gol. Dari pemain Cornelius ini. Dan membuat mereka bisa mendapatkan tiga poin. Ini tidak mudah. Bermain melawan Perancis. Juara bertahan di Nietens' League. Dan juara dunia. Bermain di Stade de France. Di hadapan publik Perancis. Dan mendapat dukungan penuh. Sebelum pertandingan bahkan semua pengamat mengunggulkan bahwa Perancis bisa mengatasi Denmark. Tapi Denmark bermain menikmati permainan. Tampil sebagai underdog. Yang mereka tidak pernah gentar. Dipimpin oleh Christian Eriksen yang menjadi pengatuh serangan. Dengan dua pemain gelandang pertandingan yang sangat kuat. Heuberg yang bermain disperse. Ini sangat baik. Didukung oleh Mahle disana. Dan juga dengan Thomas Delaney. Ini yang membuat permainan Denmark sangat baik. Dalam bertahan. Kemudian transisi permainan mereka untuk bisa membangun serangan dari belakang. Membuild up serangan ini terlihat oke. Dan serangan-serangan balik mereka memang menakutkan. Perancis walaupun tanpa didampingi oleh Didier Seam. Karena ayah dari Didier Seam ini meninggal. Sehingga dia tidak bersama dengan tim. Ada asisten-asisten dia yang ditugaskan untuk bisa mengatur permainan atau starting line up. Tetapi kalau kita bisa melihat ini kedalaman sekuat oke. Terutama yang saya katakan tadi di depan. Dengan Bape, Benzema, dan Griezmann. Ada Nolokontri di tengah. Aurelien yang bermain di tengah Clancy Common. Kemudian bagaimana mendorong Theo Hernandez. Pemain Milan ini bermain di flank, di sisi kiri. Jadi kalau melihat dari pemain-pemain Perancis ini oke. Varane di belakang. Lucas Hernandez. Pemain-pemainnya bagus. Julius Konde. Yang bermain juga dengan formasi 3-4-3. Dan ini harus diterima saya pikir. Kejutan besar ini terjadi. Di mana Perancis harus bekerja keras. Mereka berada di grup 1 di League A. Di mana di luar dugaan juga di grup ini yang sama sebelumnya. Itu terjadi kejutan juga. Di luar dugaan Austria. Yang baru ditangani oleh Raph Ragny. Pelatih intern yang hanya 6 bulan dipakai di Manchester United sebelum dia cabut. Dan dia menerima pinangan dari Federasi Sepak Bola Austria. Untuk menjadi pelatih kepala. Dan Ragny melakukan debut dia dengan luar biasa. Mengalahkan runner-up iradunya 2018. Kroasia. Bahkan dengan clean sheet. 3 gol. Mereka bisa memenangkan laga. Dan membuat Austria ini langsung memimpin kelas men. Dengan memasukkan 3 tanpa kemasukan. Mereka menjadi kuda hitam disini setelah mengalahkan Kroasia. Juga tidak mudah. Bagaimana mereka harus bisa menang dengan 3 gol tanpa balas. Karena Kroasia juga. Tim yang sangat baik. Kalau bisa melihat dari kedalaman squad. Termasuk ada sana ada Luka Modric. Matyar Kovacic yang bermain di Chelsea. Marcelo Brozovic yang bermain di Inter. Jadi itu pemain-pemain yang bagus. Dibandingkan dengan materi yang ada di Ragny. Tapi kelihatan sekali. Berbeda dengan tentunya Ragny ada di MU. Dan sekarang dia ada di Austria. Dan di Austria sangat gacor dengan start yang bagus. Start awal yang baik. Dan bukan tidak mungkin Austria akan menjadi ancaman ketika Perancis kalah dari Denmark. Ini menjadi seru. Di grup satu ini. Di Luka menjadi rame. Karena perebutan tempat pertama itu bisa terjadi antara Austria, Denmark. Dan bagaimana upaya dari Perancis untuk bisa memenangkan pertandingan sisa mereka. Agar mereka bisa lolos ya. Dengan berharap, Denmark ini bisa kalah. Dan juga dengan Austria bisa kalah. Jadi mereka bisa mengalahkan kembali Denmark walaupun bermain di Copenhagen. Dan juga harus menuntut Perancis bisa memenangkan pertandingan melawan Austria dalam dua laga. Sehingga mereka bisa mengambil alih untuk memimpin ke semen. Ini rame. Perancis dibuat harus bekerja keras. Tidak mudah untuk bisa menjadi juara grup. Karena hanya juara grup yang diambil untuk bisa lolos ke bapak semifinali Netian Slip ini. Kemudian tim nasional Belanda, orangnya ini, juga bermain sangat bagus. Bermain di Kim Baudoin. Ini markasnya Belgia. Ini terjadi di grup empat. Belanda bisa mendapatkan tiga poin penting mereka. Dengan menang telak 4-1. Atas tim asuhan Roberto Martinez. Bermain di Belgia. Belgia ini boleh dibilangkan tim yang bagus. Punya skuad yang mewah. Bertebaran pemain-pemain yang bermain di luar. Tetapi itulah Belgia. Tidak punya mental juara. Tidak punya mental kuat sebagai tim. Padahal mereka Kevin De Bruyne. Dimainkan lebih awal dan tidak berkutip. De Bruyne bermain tidak seperti ketika dia membawa Manchester City juara di IPL. Dan terlihat sekali. Bahkan Eden Hazard sudah dimainkan. Sebagai captain kesebelasan juga. Ada Lukaku di sana. Mereka tidak mampu berbuat banyak. Di tengah juga bagus. Mereka ada Castanio, Witzel. Pemain-pemain yang oke. Di belakang. Tapi lemahnya saya pikir adalah di belakang. Pemain-pemain terlalu lambat. Ada Werit. Kemudian Boyata. Vertonghen. Ini sulit untuk bisa menandingi kecepatan pemain-pemain lawan. Terutama Belanda ini ya. Dengan Membis Depay di sana. Franky De Jong. Ada Stephen Berguis. Ini bagus. Ada Stephen Berguin di sana. Dan pertahanan Belanda. Ini kuat sekali. Dimotori dengan Virgil van Dijk. Nathan Ake. Juga bermain di sana. Cilisen di bawah mister. Matis Jelif masuk di bawah kedua. Ini tangguh. Dengan pemain dengan anak muda dari Ajax. Yang nantinya akan dibawa mungkin oleh Ten Hag Miu. Julian Timber. Ini kombinasi yang sangat bagus. Bermain dengan tiga back langsung. Kemudian ada empat pemain yang ada di depan. Ada dua pemain yang juga di depan. Jadi ada lini serang mereka tuh. Sangat bagus sekali. Apalagi di tengah. Daly Blin. David Klassen. Franky De Jong. Ini Domfriss. Bermain oke. Oke sekali ya. Dengan breakwish. Ini kombinasi atau lini tengah yang terbaik. Yang ada di pasukan Louis Van Gaal. Dan mereka bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir layak. Namun yang mereka kalahkan Belgia. Yang sekali lagi saya katakan. Yang punya kedalaman skuad yang oke. Tapi di sini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan layak saya pikir. Kemenangan ini menjadi milik bagi Belanda. Namun skornya ini. Terlalu telak. Empat satu. Kalau menang dua satu mungkin oke. Tiga dua satu kosong. Tapi empat satu bermain di Belgia. Sesuatu yang jarang mereka bisa dapatkan. Ini bisa kalah di hadapan publik sendiri. Dengan begitu telak. Jarak antara Belanda dan Belgia ini. Sebenarnya dekat sekali ya. Kalau lihat dari geografis. Kedua negara ini. Yang pernah bersama-sama. Menyelenggarakan Euro pada tahun 2000. Secara bersamaan. Dimana juga saya ikut meliput di sana. Namun. Diluar dugaan sekali. Bagaimana mereka harus takluk. Dan tidak bisa berbuat banyak. Padahal pemain-pemain mereka oke. Dan menempatkan Belanda sekarang. Ada di atas. Bisa menjadi juara guru. Karena sebelum pertandingan ini. Polandia juga mengalahkan Wales dengan 2-1. Dan Polandia ada di posisi kedua. Kalau melihat dari apa yang ada di grup empat ini. Belanda pasti akan keluar. Dia akan lebih enak. Setelah mengalahkan Belgia. Mereka akan menyamu Belgia. Ya pasti mereka menang kalau bermain di Amsterdam. Mereka juga bisa menang melawan Polandia. Mereka bisa menang melawan Wales. Dan saya yakin satu tempat. Sudah didapatkan oleh Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Walaupun ini masih terlalu pagi. Baru match day pertama. Namun sudah terlihat. Bagaimana keunggulan secara tim atau individu yang dimiliki oleh pemain-pemain tim orangnya. Jadi Belanda saya yakin dan percaya. Bisa menjadi juara grup empat. Yang paling rame tinggal kita tunggu di grup tiga. Karena di sana ada Jerman, ada Itali, ada Inggris. Di samping Hongkaria. Ini seru. Di samping juga yang saya bahas tadi di awal. Di grup satu ini. Bagaimana Perancis harus bekerja. Keras sekali. Sebelum mereka, kalau mereka ingin bisa mempertahankan gelar di Netian Selig. Dimana pada musim yang lalu mereka bisa mampu mengalahkan Spanyol 2-1 di babak final. Namun kali ini dengan kekalahan dari Denmark. Menjadi ancaman buat mereka. Mungkin mereka tidak lolos di sini. Dan yang keluar justru Denmark atau Austria. Kita akan tunggu perkembangan ke depan masih panjang memang. Namun di grup satu, grup dua, grup tiga masih rame. Tapi di grup empat sekali lagi saya katakan. Ini akan menjadi milik bagi tim orangnya Belanda. Di bawah asuhan Louis van Gaal. Sampai di sini review saya dengan Netian Selig. Yang banyak kenyutan terjadi. Perancis tumbang. Belgia juga dikandang dipermat oleh Belanda. Kroasia yang punya keunggulan secara materi pemain. Dihajar habis oleh Austria. Kita akan lihat nantinya. Bagaimana pertarungan antara Itali dan Jerman. Termasuk Inggris dan Hongkaria. Ciao.